Satu hal lagi yang sudah jadi kenyataan ketika saya membanting yang namanya ketua KPK Bapak Birli dari kejadian Sambu juga kemarin itu ada kasus BTS nggan Bapak Birli itu apa berpower untuk menyikapi tentang korupsi BTS 8,32 triliun itu ya. Nah apa yang saya banting-banting kala kita membahas soal ada permainannya Sambu pada waktu itu kemudian ada korupsi lagi di Nasdem kemudian ada sekarang ini dari Mentan juga Pak Sahrul ya. Nah saya kan sudah banting ya dulu pada saat kita live juga ada kontennya juga ada ya ada apa dengan Bapak Birli masa KPK juga kecolongan nyolong emas saya kan bilang gitu Bapak Birli ini harus dicurigai kata saya kan dulu. Nah ternyata sekarang jadi kenyataan bro ya nah makanya saya bilang teman-teman ucapan saya itu perlahan-perlahan-perlahan terjawab seratus persen. Nah satu kedua soal-soal masalah kasus 2016 lalu itu dengan Krishna Murthy dan segala macam ini akan terungkap besok siapa dalangnya gitu. Ya semoga aja ini satu ucapan saya yang kemarin menggorok tentang Birli ketua KPK sekarang terbukti kan. Saya tidak percaya dengan Bapak Birli ya Bapak Birli kemarin apa masalah BTS kemudian ada lagi permasalahan orang-orang yang menyentil yang namanya Birli pada waktu itu ya. Coba simak kembali konten-konten saya baik itu nyanyi dagelan politik di ada sendik video dan di Youtube. Mesti ada ulasan-ulasan kita pada live ya salam NKRI. Jadi semua ucapan saya itu perlahan-perlahan jadi nyata seratus persen tidak ada yang meleset ya. Sekarang Birli lagi di obok-obok ya di geledah. Salam untuk NKRI.